Ria Ricis terancam di boykot gegara kolaborasi dengan KFC. Ria Ricis kembali tuai sorotan setelah mengumumkan berkolaborasi dengan KFC Indonesia. Publik ramai mengecam tindakan Ria Ricis tersebut lantaran KFC diketahui adalah salah satu wara laba yang pro-Israel. Ria Ricis diketahui melakukan lift dengan KFC Indonesia di store yang ada di kawasan Kemang Timur pada tanggal 8 Maret tahun 2021. Warganet yang mengetahui hal ini pun langsung ramai mencibir tindakan Ibu Moana itu. Sebagian yang lain pun menyuarakan untuk memboykot Ria Ricis. Hingga kini Ria Ricis belum memberikan tanggapan atas cibiran dan boykot terhadap dirinya. Karena kolaborasi dengan KFC Indonesia. Untuk diketahui, Peti Face Food Indonesia terbuka. Face yang menaungi KFC Indonesia telah memberikan donasi senilai 1,5 miliar rupiah untuk membantu Palestina. Namun, KFC Israel justru mendukung serangan ke Palestina dari iklan yang pernah diterbitkan. Ria Ricis dan Toku Rian menjalani lanjutan sidang cerai dengan agenda mediasi. Untuk hasil tahap mediasi ini, Ria Ricis tetap ingin cerai dari Toku Rian hingga diputuskan upaya perdamaian gagal. Dan untuk tahap selanjutnya, Ria Ricis harus bisa buktikan gugatan cerai yang diajukannya terhadap Toku Rian. Hal tersebut disampaikan oleh Majelis Hakim dalam sidang lanjutan cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 24 Maret tahun 2024, mediasi buntu lantaran Ria Ricis menolak untuk damai dan tetap ingin bercerai dari Toku Rian. Kuasa hukum, Ria Ricis, Hendra Kasiregar mengatakan hasil mediasi yang telah dilakukan sebelumnya ternyata tak membuahkan hasil. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.